Intro Masyarakat Desa Suwuk Kecamatan Sawan menemukan goa yang berukuran relatif besar saat membersihkan areal pura. Diperkirakan goa tersebut berumur 1.200 masehi. Sontak penemuan tersebut menjadi tontonan menarik bagi warga sekitar. Masyarakat Desa Suwuk menemukan goa berukuran relatif besar di Banyardina Sabi Desa Suwuk. Semula warga berencana membuat jalur pemedal atau jalan keluar bagi kerama yang ingin melakukan persembahyangan di pura lebah. Karena persiapan odalan, umat yang datang cukup ramai. Sehingga pihak desa pun memutuskan membuat jalur keluar agar umat tak perlu berdesak-desakan saat keluar masuk. Saat melakukan pembersihan, salah satu warga bersama para pekerja berusaha membersihkan tebing yang selama ini kumuh. Saat itu warga mendapati akar pepohonan yang cukup rimbun. Sehingga ditemukanlah goa yang berukuran tinggi 1,82 meter dan lebar 1,08 meter. Klien Desa Pakraman Suwuk, Wayanawa menjelaskan, dengan penemuan ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan desa untuk langkah-langkah yang patut diambil. Ternyata ujung ini seperti goa sekarang, tidak kelihatan betul. Banyak pepohonan yang besar-besar. Sehingga dibersihkan lagi, tebang-tebang, ada satu akar. Akar ini tidak bisa ditarik dengan sini. Dipaksa-paksa sehingga membuka lagi. Terbongkarlah ini mukanya. Nah setelah itu, kesiap saya ditelepon dari desa. Dan datang ke sini, saya minta gali. Ingin tahu. Nah sehingga hari itu terus kelihatan gali, gali, gali. Sekarang kan karena rainan, Pak. Tidak bisa kita kegali. Gak gali-gali, tetapi kepanjangannya kami dalamnya baru lompat nekat koma. Sementara itu, pakar sejarah Undiksa Singaraja, Madi Pagah, mengatakan, diperkirakan umur gua tersebut sekitar tahun 1200 Masehi, dan diduga keterkaitannya dengan kerajaan Jayapangus dan dipadukan ajaran Hindu-Buddha di Buleleng. Lihat itu memang gua anak karena baru kan. Setelah situasi gua aja tembus seperti itu di pinggir semangat. Memang gak semangat dikaitin dengan ini ya. Tapi dulu nyaman kau cocok terus ke mobil. Senggak hubungannya sama Solo. Coba kan hubungannya sama Solo. Senggak dosen hubungannya sama Solo nih. Jauh Puro, zaman sebelum Solo. Sakti 17, 17, 1700. Apa ada sih, kita gak ada. Kedepan, rencana akan dibuatkan pelinggi di gua tersebut, mengingat di sebelah utara gua terdapat pesiraman dan Puro Sungsungan Desa, yakni Puro Lebah.